Intro Hai assalamualaikum Kembali lagi di dapur kadina Kali ini aku mau bikin nugget tahu Cocok banget buat cemilan di musim hujan gini Dimakan anget-anget Enak banget lah pokoknya Cara bikinnya juga gampang banget Kalau gitu langsung aja tonton terus videonya Sampai selesai Bismillah Bahan-bahannya murah meriah Ada 500 gram tahu yang sudah ditiriskan Jadi airnya sudah berkurang ya 1 buah wortel 4 siung bawang putih 4 sendok makan tepung terigu 2 butir telur 1 batang seledri Dan 2 batang daun bawang Cara bikinnya gampang banget Karena aku pakai mitochiba food chopper CH100 Jadi semua bahan yang tadi itu Tinggal dimasukin aja ke dalam food chopper ini Untuk wortelnya aku potong kecil-kecil dulu Tapi untuk bahan-bahan lainnya Gak perlu dipotong-potong Langsung masukin aja Masukin juga Setelah semua bahan utamanya masuk, tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok makan kaldu ayam bubuk, dan 1,4 sendok teh lada Terima kasih telah menonton! Setelah halus dan tercampur rata, tuang ke dalam loyang yang sudah dilapisi dengan food wrap Atau kalau nggak punya food wrap, diolesin aja pakai mentega dan ditaburi dengan tepung Kukus selama 30 menit Terima kasih telah menonton! Setelah diangkat, jangan langsung dipotong-potong, nanti dia hancur Tunggu dingin dulu, seperti ini, baru bisa dipotong-potong Terima kasih telah menonton! 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 Coba Bismillah Oh, sangat panas Sangat panas Ini sebenarnya enak banget Satu kali lep Tapi karena masih panas Jadi digigit aja Pas ngomot udah enggak Kita sholat dulu Di situ lanjutin makan Yum